Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Bagi anda pengunjung baru, silahkan lihat-lihat video yang lainnya Siapa tahu, menambah informasi dan wawasan anda China tidak berusaha mengurangi tindakan diskriminatif Apapun terhadap penduduk muslim Uighur di wilayah otonomi Uighur Sianjing Wilayah yang dikenal sebagai sebutan Turkistan Timur itu dihuni 12 juta orang Uighur Dulunya, wilayah itu adalah sebuah negara merdeka Sampai negara komunis China mulai menduduki dan menjajahnya pada tahun 1949 Selama beberapa tahun terakhir Banyak sekolah informasi yang keluar mengenai wilayah dikuasi secara ketat di China tersebut Padahal China telah menggunakan serangkaian tindakan brutal untuk membasmi sisa-sisa budaya Uighur Segala bentuk ekspresi Islam di Sianjing dilarang China tidak hanya menutup masjid Tapi juga telah melarang semua tulisan-tulisan keislaman termasuk Al-Quran Nama-nama berbau Islam juga dilarang Selain syariah syariah Islam lain yang dikebiri semisal jengkut dan hijab Baru-baru ini China telah mewajibkan semua muslim Uighur Untuk memasang alat sejenis GPS pada sepeda motor dan mobil Sehingga pihak berwenang dapat menemukan mereka pada saat tertentu Menurut laporan dari pengaman hak asasi manusia, China telah memerintahkan para pejabatnya di Sianjing untuk mengirim hampir setengah dari penduduknya ke kem-kem pendidikan ulang Bagi mereka yang keras kepala menentang program indoktrinisasi China Penjara atau pembunuhan menunggu Laporan-laporan tersebut menunjukkan sebagian perlakuan tidak manusiawi terhadap muslim Uighur di Turkistan Timur hari ini Hal ini dikonfirmasi oleh beberapa pengungsi muslim Uighur yang telah lolos dari penganiayaan dan pembunuhan di tangan pemerintah China Seorang muslim Uighur yang berhasil mengajukan permohonan status pencari sewaka pada tahun 2017 di Australia Mengungkapkan bahwa China sekarang sedang memenjarakan muslim Uighur yang berusaha untuk mempergian ke luar negeri Istri dan anaknya yang berusia 9 bulan menjadi korbannya Pihak berwenang khawatir dunia akan mengetahui sepenuhnya dan luasnya kampanye China untuk membasmi budaya orang-orang Uighur Dalam 60 hari dari sekarang ketika putra saya yang belum saya lihat berumur 7 tahun China akan memenjarakan istri saya selama 5 tahun dan kemudian menjual bayi saya kepada agen adopsi kata musapir Ketika ditanya mengapa Tiongkok melakukan hal itu terhadap istri dan anaknya Ia menjelaskan bahwa mereka menangkapnya karena mencoba meninggalkan negara itu untuk bergabung dengannya di Australia China sangat ingin dunia tidak tahu apa yang terjadi di sana kata musapir Nasib musapir juga hampir mirip dengan Seven Zhang Seorang Muslim Uighur yang sekarang tinggal di Amerika Serikat Zhang menjelaskan bahwa istrinya ditangkap dan dituduh secara ilegal menyeberang perbatasan pada 18 Januari 2016 Ia kemudian dibawa ke Departemen Kepolisian Jin Wu Zheng Kurang dari 4 minggu setelah penangkapannya, istri Zhang yang dilandakan kerja tukoma setelah mengalami penyiksaan dan penganayaan Dalam beberapa minggu dan bulan setelah kematian istrinya, Zhang menuntut keadilan dari pemerintahnya Bukannya kompensasi atau pengadilan, Zhang justru mengalami percobaan pembunuhan oleh pemerintah China dengan teknik manipulasi kecelakaan Teknik tersebut menurut Zhang adalah sebuah metode umum yang digunakan oleh pemerintah China untuk membungkam kritik Pembunuhan yang disengaja diperlihatkan seperti kecelakaan motor Khawatir dengan hidupnya, Zhang melirikan diri dari China ke Amerika Serikat pada tahun 2017 Hari ini, dia masih hidup namun tetap dihantui rasa takut bahwa negaranya akan mengejar ke tempat di mana ia berada Upaya China untuk menutup-nutupi kejadian sebenarnya di Xinjiang baru-baru ini dilaporkan oleh The Washington Post Dinas Keamanan China telah menahan beberapa kerabat dekat dari empat wartawan yang bekerja untuk radio Free Asia Dalam upaya nyata untuk mengintimidasi atau menghukum mereka karena libutan mereka tentang wilayah Xinjiang yang mayoritas muslim Tulis The Washington Post Salah satu kerabat dari mereka yang ditangkap mengatakan pihak berwenang China telah menghubungi anggota keluarga yang tinggal di Xinjiang Mendisik mereka untuk memintanya untuk berhenti menelpon dan melaporkan peristiwa di wilayah tersebut Terlepas dari apa yang diketahui komunitas internasional tentang ketidakadilan China terhadap orang-orang Wickhur Badan-badan internasional seperti perserikatan bangsa-bangsa telah gagal untuk campur tangan atau bahkan memberikan kecaman Diamnya dunia internasional ini secara tidak langsung dipengaruhi upaya China Yang menyebut bahwa tindakan mereka sebagai bentuk perang terhadap teror Hal ini membuat Amerika Serikat dan sekutunya yakin bahwa China melawan apa yang mereka sebut dengan Islam Radikal Terima kasih telah menonton!